Pemirsa viral, salah satu tim sukses caleg DPRD Kabupaten N Rekang, Sulawesi Selatan mendatangi warga untuk meminta kembali uang manipolitik yang telah diberikan ke warga. Diduga penarikan kembali uang manipolitik karena perolehan suara caleg tidak sesuai target. Viral di media sosial, seorang wanita yang diduga tim sukses salah satu calon anggota DPRD Kabupaten N Rekang, Sulawesi Selatan mendatangi rumah warga dan meminta dikembalikan uang yang diberikan sebelum hari pencoblosan. Video berdurasi dua menit tersebut tersebar luas di sejumlah platform media sosial, sehingga mendapat berbagai tanggapan warganet yang menilai oknum tim sukses tersebut arogan. Tim SES juga terlibat adu mulut dengan warga yang diduga terjadi di daerah pemilihan tiga kabupaten N Rekang, tepatnya Desa Pana, Kecamatan Ala. Bawaslu N Rekang telah menerima laporan kasus manipolitik ini dan tengah menelusuri video viral untuk ditindaklanjuti bersama Gakumdo. Kita masih melakukan pengajian lebih dalam terkait itu, pasal apa yang bisa kita masukkan di situ terkait dengan manipolitik. Tapi hari ini kasusnya akan diproses atau gimana? Ya, pasti. Semua kasus di masuk itu kita proses sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih.